Kalau ada seorang anak yang tidak menenangkan hati orang tua Yang dibenerin dulu siapa? Orang tua Jangan terus kemudian kesalahan itu diarahkan kepada anak Salah kita ini apa ya bu ya? Kok anaknya kayak gini? Ini apa salah kita? Akhirnya apa? Adam wasaba Oh iya kita salah Jangan-jangan ayahnya bagus Ibunya tidak nyambung dengan visinya ayahnya Jangan-jangan ibunya bagus Tapi pasangannya ayahnya tidak nyambung visinya dengan ibunya Tugas kita ketika diberikan oleh Allah SWT anak Tugas kita adalah menjadikan dia pemimpin Bukan yang lain kurikulumnya Kurikulumnya adalah Gimana caranya dia menjadi suami Menjadi kepala rumah tangga Menjadi pemimpinnya orang bertakwa Yang pantas memimpin Wah lasik banyak ilo saat kok Atohmen cara pikirnya Enggak memang begitu maunya Allah begitu Anak zaman sekarang ya Allah Baru mendapatkan marah dari gurunya Gara-gara nilainya buruk Ya Allah Wih tidak mau sekolah Disentik ini jari ini Pelanggar HAM sudah lapor polisi Padahal zaman saya dulu Itu kalau dipukul guru Kemudian ngadu ke orang tua Apa jawabannya orang tua zaman dulu? Kapok rasa Betul no? Terima kasih telah menonton